Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kali ini kita akan kembali mempelajari tentang rapid minor yang kita gunakan untuk proses pengenalan pola. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk melakukan atau mengimport data ke dalam rapid minor dan juga bagaimana kita melode data dengan menggunakan model yang ada di rapid minor. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menggunakan data set yang sudah ada atau yang sudah disediakan oleh rapid minor. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengimport data dari data yang kita miliki. Oke, kita akan mulai mempelajari bagaimana proses import data dan load data ke rapid minor. Pertama kali kita akan panggil terlebih dahulu rapid minor studio kita. Oke, kita klik rapid minor studio kita. Kita tunggu beberapa saat, kita gunakan rapid minor studio versi 9.7 yang pada sesi sebelumnya sudah kita lakukan proses instalasi. Oke, ini tampilan awal kita. Nah, kita akan pilih blank process. Kita akan menggunakan new process. Kita mulai dari awal. Kemudian sebelum memulai, silakan Anda pastikan terlebih dahulu Anda sudah mempunyai repository. Repository tempat Anda menyimpan data dan juga prosesnya. Data set dan prosesnya dua ini. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana cara membuat repository. Kalau Anda mungkin masih atau belum membuat, silakan dibuat. Tinggal prosesnya create atau connect to repository. Anda bisa juga mau klik subfolder terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan juga silakan. Ya, kemudian tinggal klik next untuk memastikan Anda sudah membuat repository. Tempat saya sudah dibuat. Ada praktikum PP repository ini tempatnya. Saya sudah buatkan dataset dan juga proses ya. Dua ini yang nanti tempat kita menyimpan data kita dan nanti tempat menyimpan proses. Baik, kita coba bagaimana melakukan proses import data. Kita klik, disini ada import data. Kita klik, kemudian kita ikuti step by step dari proses import data. Yang pertama adalah di mana letak data saya. Letak data saya ada di mana. Bisa dari database atau bisa dari my computer. Nah, disini karena data yang akan kita import itu dari tempat atau berasal dari my computer, berupa file Excel, berupa CSP bisa, atau berupa file akses, itu kita klik yang my computer. Kemudian kita cari dokumen kita. Disini tempat saya ada data contoh import. File dalam bentuk Excel, kemudian kita klik next. Ini data kita. Data yang akan kita gunakan, yang kemarin sempat kita gunakan untuk contoh latihan kita. Kemudian kita pilih terlebih dahulu cell yang akan diimport. Kemungkinan besar mungkin ada dalam satu file ada beberapa sheet. Disini Anda bisa pilih sheet-nya. Sheet-1, sheet-2, atau sheet-3. Disini kebetulan saya hanya mempunyai sheet-1 saja. Kemudian pilih juga cell yang akan diimport. Apakah semuanya atau tidak. Ini kita kebetulan pilih semuanya dari cell A, kolom A, sampai dengan kolom E. Jadi A sampai E. Kemudian define header row itu saya centang. Itu ada pada row yang keberapa headernya. Disini header ada pada row yang pertama. Kalau Anda tidak mau define, Anda tinggal klik. Berarti row pertama tidak menjadi header. Klik saja seperti ini. Oke, kalau sudah kita next. Nah, sekarang kita akan melihat format dari kolom-kolom kita. Kita akan lihat format dari kolom-kolom kita. Name. Itu sebetulnya tidak perlu kita gunakan untuk proses ini. Bisa Anda exclude kolomnya. Berarti kita tidak akan gunakan. Tapi kalau Anda tetap ingin menggunakan, ya bisa diklik kembali. Karena tidak ada artinya untuk name seperti ini. Kemudian untuk yang jenis kelamin. Kalau Anda ingin mengubah tipenya, silakan. Ada polinomial, binomial, real, integer, date-time, date, dan time. Saya lebih suka, name-nya kita ekos saja dulu. Jenis kelamin. Kita buat type-nya. Karena hanya ada dua nilai, L dan P. Maka kita buat binomial. Jumlah SKS. Tipe datanya adalah integer. Kita buat integer. Kemudian jumlah mata kuliah juga integer. Kemudian jumlah rupiah itu juga integer. Ini sebagai contoh, saya inputkan saja dulu ya. Tidak ada tipe data string di sini. Polinomial kah? Ini sudah tidak ada permasalahan. Kemudian kita klik next. Kemudian, di mana data itu akan disimpan? Data yang tadi kita import, mau kita simpan di mana? Saya simpan di dataset ya. Simpan di dataset. Kemudian, saya kasih import namanya. Saya kasih import. Data yang pertama. Oke. Kalau sudah, finish. Oke. Sudah berhasil kita import data kita. Ya, di sini. Kita lihat hasil dari proses import kita. Ada name, jenis kelamin, jumlah SKS, jumlah mata kuliah, dan jumlah rupiah. Anda tinggal drag saja, kalau tidak terlihat. Oke. Seperti ini data kita. Kita lihat desainnya. Di sini sudah ada data set import data satu. Ya. Import data satu di sini. Anda perhatikan sudah ada di dalam repository kita. Jadi, sudah siap untuk kita olah. Ya. Oke. Kalau kita ingin melihat datanya, kita bisa double-click seperti ini tadi ya. Atau kita mau buat, masukkan ke dalam desain, ke dalam tab proses kita. Kita tinggal drag saja seperti ini. Kemudian kita bisa hubungkan ke output. Nanti tinggal Anda jalankan. Nah, ini sama. Bisa langsung dimasukkan ke dalam, nanti dijadikan proses. Atau bisa juga tadi di double-click. Kalau kita ingin menyimpang proses ini, bagaimana meretrieve atau import data kita, kita tinggal save saja proses kita. Bisa lewat proses file, save proses. Kita letakkan di proses. Di sini. Proses import data. Ini yang pertama. Oke. Sudah. Atau bisa juga dengan cara yang lain. Store proses here. Di sini Anda klik proses. Store proses di sini juga bisa. Sama dengan tadi. Kalau yang tadi kita harus cari dulu tempatnya. Kalau sudah buat repository, kita tinggal nama prosesnya apa. Misalnya kasih nama proses. Store. Proses import data 2. Sudah. Oke. Kalau seandainya kita mau new proses, blank proses lagi. Kemudian kita tinggal panggil saja proses yang sudah kita buat. Salah satu. Ini sudah muncul. Kita run lagi. Oke. Itu cara pertama bagaimana kita melakukan proses import. Kita akan buat blank proses lagi. Cara yang lain, yang lebih mungkin lebih mudah. Kita bisa lakukan proses mendrag saja file kita ke dalam panel proses ini. Ada file saya, ada data contoh, data contoh import. Saya tinggal klik, kemudian drag. Proses selanjutnya nanti sama. Nah, di next. Datanya disimpan di mana? Di dataset ya. Data import data yang kedua. Finish. Langkah selanjutnya sama seperti tadi. Langkah selanjutnya sama seperti tadi. Sudah masuk nih dataset kita. Import data 2. Tinggal di drag di sini. Kemudian Anda tarik prosesnya di sini. Ya. Mudah ya. Oke. Itu cara kedua bagaimana melakukan import data kita. Ini kalau Anda mau simpan, ya boleh langsung disimpan prosesnya. Tadi yang ini belum kita lakukan proses lalu ya. Oke, sudah. Formating data. Oke, gak apa-apa. Ini ingin mencontohkan saja bagaimana cara melakukan proses import data. Oke, kita kembali lagi. Langkah berikutnya atau cara import data berikutnya adalah dengan menggunakan model yang sudah disiapkan di sini. Caranya adalah saya blank proses dulu. Prosesnya saya kosongkan new proses lagi. Kita harus simpan ya. Seperti ini. Sudah kosong. Kemudian kita bisa gunakan lewat operator yang di sini. Ya, yang di bagian bawah sini. Kita klik data aksesnya. Kemudian kita mau Ambil File-nya. Itu mau kita baca dari mana. Read. Read-nya from apa. Di sini ada from. CSV, Excel, Excel with format, URL, SPSS, read from data, SPAS, ARFF, F, 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 Pisa ya, ARFF, F ternyata. Ini adalah yang dari WK. Bisa read dari C45, DBase, BIPTEQ juga bisa. Ya, dslab. XML, Akses. Ya, kita akan coba read dari Excel. Kita klik. Seperti ini. Kemudian kita drag saja di sini. Ya. Kemudian, kita cari. data kita data contoh import Excel oke muncul lagi nih bagaimana tadi data kita kemudian kita klik next kita buat yang ini mungkin kita exclude ya kemudian ini polynomial sudah kemudian jumlah SKS jumlah mata kuliah jumlah rupiah ini kita belajar melode data dari model tinggal kita tarik saja kemudian kita jalan ya sudah jadi data kita oke ini data kita kemudian kalau kita mau simpan sama seperti tadi kita bisa simpan dari sini kita kasih namanya proses import from model oke sudah selesai bagaimana kita bisa memasukkan data yang kita miliki ke dalam rapid manner kita setelah kita berhasil untuk melakukan proses import data maupun melakukan proses load data ke rapid manner selanjutnya kita akan belajar bagaimana melihat visualisasi dari data yang kita miliki kita akan panggil data kita yang tadi sudah kita simpan import data satu tadi kita sudah sudah langkah proses simpan di rapid manner kita kemudian kita bisa melihat dari sini data-data statistiknya terlebih dahulu kita lihat data statistik di sini NIM ini tipe data polinomial kemudian jenis kelamin binomial laki-laki perempuan LP jumlah SKS itu minimal 1 maksimal 24 jadi sudah betul tidak ada data yang bernilai negatif atau nilainya lebih dari 24 kemudian jumlah mata kuliah 1 maksimum 9 jumlah rupiah minimum 100 ribu maksimum 2.400.000 ini data data statistiknya tidak ada missing value di sini tidak ada missing value-nya jadi semuanya sudah terisi Anda bisa lihat juga statistik secara visualisasi contoh ini jumlah SKS minimum 1 maksimum 24 berikut dengan frekuensinya atau juga di jenis kelamin ini laki-laki dan perempuan bisa Anda lakukan proses visualisasi dengan mengklik atributnya kemudian kita bisa lihat hasilnya atau dengan cara lain adalah dengan mengklik tombol visualization di sini ada visualization kita coba ya seperti ini contoh ya contoh di sini kita ingin menampilkan komposisi dari jenis kelamin jenis kelamin kemudian kita pilih kolomnya adalah jenis kelamin kemudian datanya kita agregat kalau kita tidak agregat ya maka tidak bisa terlihat ya tidak bisa terlihat kita tulang lagi ya kita coba ya di sini ini tidak bisa ya untuk yang tipe bar ya tapi kalau mungkin tipe yang lain misalnya contoh saja ini juga sama ya pie chart has no column define ya kita belum definisikan misalnya mata kuliah ya nih pie chart untuk mata kuliah ini jumlahnya 1 4 4 dan sesuatu ini tidak menggabarkan sesuatu ya tidak menggabarkan sesuatu misalnya kita agregat ya seperti ini yang ambil ada jumlah mata kuliah yang mengambil 1 ada 3 kemudian yang 9 ada 1 dan seterusnya ini bentuknya pie chart kita coba tadi yang untuk jenis kelamin ya kita coba dengan menggunakan bar ya bar tidak dengan jumlah mata kuliah tetapi jenis kelamin ya jenis kelamin ini berupanya dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin seperti ini ya ini adalah jumlahnya ya nanti silahkan Anda pelajari misalnya title titlenya diganti distribusi berdasarkan berdasarkan jenis kelamin nah seperti ini sudah kemudian title fontnya juga bisa Anda ganti ya title fontnya mau seperti apa kemudian font colornya ya mau italic mau dibuat miring ini oke sudah kalau Anda subtitle dibuatkan subtitle nya kemudian legend ya legend juga silahkan kalau ingin Anda ganti ya ini legendnya Anda lihat ini tanpa legend ini dengan legend ya ada LP nya jenis kelamin L dan jenis kelamin P legend fontnya nanti bisa diganti ya oke ini yang legend kemudian yang lain y axis x axis juga bisa mungkin secara general bisa Anda explore lagi ya misalnya mengganti yang x nya ini sudah betul kemudian yang ini Anda mau buat namanya apa oke itu bentuk visualisasi data ya nanti bisa Anda coba misalnya Anda mau melihat histogramnya ya histogram misalnya histogram untuk jumlah mata kuliah ya oop sorry jadi kita pilih jumlah mata kuliah kita kasih ke sisi sebelah kanan ya menggunakan tombol yang ini ya kalau tidak ingin ya bisa kita kembalikan kemudian kalau ingin kita pilih kita klik saja nah seperti ini jumlah mata kuliahnya histogram ya jadi ini nanti diganti lagi ya judulnya judulnya mungkin kita ganti jumlah mata kuliah ya seperti ini artinya adalah yang mengambil jumlah mata kuliah 2 itu ada 3 ada 4 ya kemudian ada 6 ya 6 ada 1 yang antara 9 ya itu ada 2 ya ini jumlah mata kuliah kita bisa ganti juga misalnya ingin berdasarkan jumlah SKS gitu ya jumlah SKS jumlah SKS akan apply dulu nah ini berdasarkan jumlah SKS kemarin maksimum adalah 24 ya disini ya oke ini histogram kalau sudah selesai kalau Anda ingin simpan bisa export chart as pdf mungkin atau jpeg atau mungkin png kita akan coba ya ini masih salah ini jumlah SKS ya jumlah SKS jumlah SKS seperti ini ya oke berdasarkan jumlah SKS nya kemudian kita akan coba simpan ya kita simpan jadi pdf ya kita buat di ketemuan 2 di praktikum ya praktikum kita taruh saja di data set disini tadi yang akan kita export adalah graph tick berdasarkan jumlah SKS kita save ya sudah mungkin kita bisa lihat hasilnya kita bisa lihat hasilnya tadi di praktikum ya di data set grafik berdasarkan SKS ya nah seperti ini hasilnya sudah jadi ya menggunakan pdf ya atau mungkin kita coba lagi tadi yang jenis kelamin yang pie chart ya pie chart kemudian kita menggunakan jenis kelamin grupnya berdasarkan jenis kelamin ya seperti ini kita ganti lagi namanya title kalau gak mau dikasih title ya kita hilangkan saja tanpa title laki-laki perempuan kemudian kalau mau di mau diganti gitu ya mau diganti juga silakan mungkin mau ditambahkan mau ditambahkan jenis kelamin jenis kelamin jenis kelamin jenis kelamin label style di bawah ini anda perhatikan lp nya oke sudah misalnya anda sudah yakin dengan gambar grafiknya ini silakan di export lagi tadi pdf kemudian kita bisa simpan juga ke dalam bentuk cpg ini jenis kelamin cpg sudah nanti hasilnya kita lihat jenis kelamin 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 jadi bentuk visualisasi data kita itu kita bisa import kita bisa export gitu ya ke dalam bentuk file svg pdf png jenis jenis tergantung dari nanti anda mau mau exportnya ke dalam bentuk apa oke nanti silakan di export sendiri jadi data yang sudah kita import tadi kita bisa lihat visualisasi datanya bisa kita lihat data statistiknya ini juga nanti untuk membantu kita apakah data yang kita masukkan ini sudah tepat atau belum ya sehingga nanti kita bisa lakukan proses berikutnya yaitu tahap untuk preprocessing data sebelum nanti masuk ke dalam model oke jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini kita sudah belajar tentang melakukan proses import data ya kemudian proses meload data menggunakan operator yang ada di rapid manner data sudah masuk ke dalam repository kita repository repository kita kemudian kita sudah belajar juga bagaimana cara menyimpan prosesnya kemudian kita juga tadi sudah belajar bagaimana melakukan proses visualisasi data oke terima kasih untuk perhatiannya kita akan lanjutkan lagi pada sesi berikutnya terima kasih terima kasih